Asmara di balik dendam berdarah jilid lima hal ini membuat Nidur Gogini menjadi semakin gembira mengajarkan ilmu-ilmunya. Tak terasa waktu berjalan dengan amat cepatnya. Delapan tahun telah lewat sejak Dewi mempelajari Ajijaya Kawijayan di bawah bimbingan Nidur Gogini. Dan selama waktu delapan tahun itu, Dewi telah memperoleh kemajuan yang pesat sekali. Kalau sedang mencurahkan perhatiannya terhadap satu hal, wanita lebih tekun daripada pria. Dewi mempelajarikan Nuragan dengan luar biasa tekunnya karena untuk itu ia mempunyai satu cita-cita, yaitu membalas atas kematian suaminya dan lenyapnya putrinya. Memang, gerombolan yang melakukan kejahatan itu terhadap keluarganya sudah tertumpas dan mati semua. Akan tetapi dalangnya, yang mengatur semua itu, masih belum terbalas. Dan dalangnya adalah pangeran Panjiluih, seperti pengakuan Kiblendu yang memimpin gerombolan itu. Pada sore hari itu, ketika Dewi duduk di atas batu karang mengamati gelombang dasyat yang bergulung-gelung, ingin rasanya ia menumpahkan dendamnya kepada ombak samudera itu. Ia melihat seolah ombak yang bergulung-gelung itu merupakan musuh yang mengancamnya. Ia merasa sudah kuat sekarang untuk menghadapi musuh yang manapun. Baru tadi pagi ini, Durga gini menyatakan kepadanya bahwa kini semua ilmu yang dikuasai Nenek Sakti itu telah diajarkan semuanya kepadanya. Bukan hanya ilmu bela diri silat tangan kosong maupun menggunakan senjata keris telah dipelajarinya dengan tuntas, bahkan juga Aji-Aji Kesaktian telah dikuasainya. Di antaranya yang paling dasyat adalah Aji Trenggiling Wesi yang membuat tubuhnya menjadi kebal, tak dapat terluka oleh senjata lawan. Kemudian Aji Jaladigeni, ilmu lautan api, yang mendatangkan hawa panas seperti api keluar dari kedua telapak tangannya sehingga jarang ada lawan yang mampu bertahan menghadapi Aji Kesaktian ini. Masih ada lagi Aji Jerit Sardulo Krodo, teriakan harimau marah, yang dapat melumpuhkan lawannya seolah-olah lawan itu menghadapi seekor harimau yang sedang mengaum-aum. Akhirnya, Kikolo Krendo yang berniat jahat terhadap dirinya, tewas oleh Nidur Gogini yang sakti mandraguna dan ia pun diambil murid oleh nenek tua renta yang gendut itu. Oleh Nidur Gogini yang menjadi gurunya, ia diajak pergi ke pantai lautan Kidul, di sebuah bukit kapur yang menjadi tempat tinggal nenek itu. Ternyata Nidur Gogini amat segan dan hormat kepada Seng Prabu Jayabaya, oleh karena itu ketika mendengar bahwa Dewi adalah putri raja besar itu, ia bersikap baik sekali, bahkan menurunkan semua Aji Kesaktiannya kepada murid ini. Di dorong dendam sakit hati, Dewi mendapatkan semangat yang bernyala-nyala dan ia belajar dengan tekun sekali tanpa mengenal lelah. Dan ternyata sebagai keturunan Seng Prabu Jayabaya darah satya mengalir di dalam tubuhnya dan bakatnya unggul sekali. Hal ini membuat Nidur Gogini menjadi semakin gembira mengajarkan ilmu-ilmunya. Tak terasa waktu berjalan dengan amat cepatnya. Delapan tahun telah lewat sejak Dewi mempelajari Aji Jaya Kawijayan di bawah bimbingan Nidur Gogini. Dan selama waktu delapan tahun itu, Dewi telah memperoleh kemajuan yang pesat sekali. Kalau sedang mencurahkan perhatiannya terhadap satu hal, wanita lebih tekun daripada pria. Dewi mempelajarikan Nuragan dengan luar biasa tekunnya karena untuk itu ia mempunyai satu cita-cita, yaitu membalas atas kematian suaminya dan lenyapnya putrinya. Memang, gerombolan yang melakukan kejahatan itu terhadap keluarganya sudah tertumpas dan mati semua. Akan tetapi dalangnya, yang mengatur semua itu, masih belum terbalas. Dan dalangnya adalah pangeran panjiluih, seperti pengakuan Kiblendu yang memimpin gerombolan itu. Pada sore hari itu, ketika Dewi duduk di atas batu karang mengamati gelombang dasyat yang bergulung-gelung, ingin rasanya ia menumpahkan dendamnya kepada ombak samudera itu. Ia melihat seolah ombak yang bergulung-gelung itu merupakan musuh yang mengancamnya. Ia merasa sudah kuat sekarang untuk menghadapi musuh yang manapun. Baru tadi pagi ini, Durga gini menyatakan kepadanya bahwa kini semua ilmu yang dikuasai nenek sakti itu telah diajarkan semuanya kepadanya. Bukan hanya ilmu bela diri silat tangan kosong maupun menggunakan senjata keris telah dipelajarinya dengan tuntas, bahkan juga Aji-Aji kesaktian telah dikuasainya. Di antaranya yang paling dasyat adalah Aji Trenggiling Wesi yang membuat tubuhnya menjadi kebal, tak dapat terluka oleh senjata lawan. Kemudian Aji Jaladigeni, ilmu lautan api, yang mendatangkan hawa panas seperti api keluar dari kedua telapak tangannya sehingga jarang ada lawan yang mampu bertahan menghadapi Aji kesaktian ini. Masih ada lagi Aji Jerit Sardulo Krodo, teriakan harimau marah, yang dapat melumpuhkan lawannya seolah-olah lawan itu menghadapi seekor harimau yang sedang mengaum-maum. Setelah udara di barat terbakar cahaya kemerahan, Dewi lalu bangkit berdiri di atas karang, memandang lepas ke laut yang tak terbatas itu, lalu berloncatan dari batu ke batu yang tajam itu. Biarpun telapak kakinya kelihatan putih mulus kemerahan dan halus, namun ternyata telapak kaki itu menginjak batu karang yang runcing tajam itu tanpa mengalami luka atau nyeli sedikitpun. Sungguh, kalau ada yang melihatnya di saat itu, tentu tidak akan ada yang percaya bahwa ia adalah seorang manusia biasa. Cantik jelita, dengan rambut panjang terurai berloncatan seperti itu. Agaknya hanya peri penjaga lautan yang mampu berlompatan seperti itu. Sementara itu, sekitar 2 km dari situ, Nidur Gogini sedang duduk di depan guanya yang berada di antara batu-batu karang. Sebuah gua di dinding karang yang tersembunyi di tempat yang sunyi itu. Tiba-tiba telinga nenek tua renta yang masih berpendengaran tajam itu menangkap suara orang bercakap-cakap dan juga langkah kaki mereka menuju ke tempat itu. Ia merasa heran sekali dan juga marah. Siapa orang-orang yang berani lancang mendatangi tempat tinggalnya yang keramat itu? Karena merasa penasaran, Nidur Gogini lalu menyambar sebatang tongkat yang bentuknya seperti ular kering, dan ia pun berloncatan dari tempat duduknya tadi ke atas batu-batu karang menuju ke arah datangnya suara orang-orang itu. Hai hai he he he. Suara tawa yang nyaring dan bergema aneh ini mengejutkan enam orang pria yang sedang melangkah perlahan-lahan di antara batu-batu karang sambil bercakap-cakap. Mereka adalah enam orang pria yang nampaknya gagah perkasa, berusia antara 30 sampai 50 tahun dan dari bentuk pakaian dan terutama kain kepala dapat diduga bahwa mereka tentulah orang-orang dari daerah timur. Mendengar suara tawa yang mengerikan itu, enam orang tadi sudah berloncatan dengan sigapnya, lalu memperhatikan ke arah datangnya suara tawa yang seperti tawa kuntilanak itu. Dan ketika mereka melihat Nidur Gogini mereka segera berhenti melangkah dan memandang dengan penuh perhatian. Kemudian, seorang di antara mereka berseru, ia adalah Nidur Gogini. Enam orang itu nampak terkejut. Akan tetapi pemimpin mereka, seorang laki-laki berusia 50 tahun, tidak nampak gentar ketika dia maju menghampiri Nidur Gogini, diikuti oleh lima orang kawannya. Laki-laki yang berkumis sekepal sebelah itu memandang dengan sinar mata penuh selidik. Hai hai he he. Kalian pasti orang-orang dari Belambangan. Mau apa datang melanggar wilayah tempat tinggalku ini? Apakah kalian bernam sudah bosan hidup dan arwah kalian ingin menjadi abdi Gunung Kidul? Hai hai he he. Laki-laki berkumis tebal itu tanpa rasa takut menghadapi Nidur Gogini, bertolak pinggang lalu berkata dengan sikap angkul. Nidur Gogini, orang-orang lain boleh takut kepadamu, akan tetapi aku, datuk dari teluk banyu biru, sama sekali tidak gentar menghadapimu. Aku adalah menekoncar, bersama teman-teman mengemban perintah Gusti Adipati Belambangan untuk mencari keris pusaka tilam upih. Nah, kalau engkau mengetahui di mana adanya keris pusaka itu, katakan kepada kami, Nidur Gogini dan kami akan memberi imbalan berharga kepadamu. Akan tetapi jangan sekali-kali engkau membohongiku karena tidak ada orang yang berani berbohong kepadaku tetap hidup. Hai hai he he. Menekoncar, Andika anjing-anjing belambangan berani bersuara besar di sini. Biarpun aku sudah tua, akan tetapi belum terlalu berat bagiku untuk membasmi kalian merenam. Andai kata aku mengetahui tentang tilam upih pun tidak akan ku beritahukan kepada kalian. Nah, kalian mau apa? Kakang menekoncar, nenek tua renta ini mencurigakan sekali. Ia tinggal di pantai Laut Kidul, dan orang macam ia inilah yang sepantasnya mengetahui di mana adanya keris pusaka tilam upih. Kita tangkap dan siksa ia agar mengaku di mana adanya keris pusaka itu. Kata seorang di antara mereka yang bertubuh seperti raksasa kepada menekoncar, pemimpin mereka. Menekoncar memang sudah mencurigai nenek yang mengerikan itu, Maka mendengar ucapan pembantunya, dia lalu menudingkan telunjuknya kepada Nidur Gogini sambil membentak memberi aba-aba kepada anak buahnya. Tangkap nenek ini. Akan tetapi pada saat itu terdengar teriakan melengking nyaring dan terbawa angin dari samudera, terdengar seperti auman seekor harimau yang marah. Enam orang belambangan itu terkejut dan menoleh ke arah lautan dari mana terdengar rauman mengerikan itu. Dan mereka semua terbelalak melihat sosok tubuh wanita yang ramping itu, dengan rambut panjang hitam terurai, berlompatan dari batu ke batu seperti seekor keras saja. Semua orang tertegun mengikuti gerakan wanita itu sehingga mereka sejenak melupakan Nidur Gogini. Perjalanan dari tepi lautan mendaki ke tebing di mana terdapat goa tempat tinggal Nidur Gogini itu merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Selain tebing itu terjal sekali, juga mendaki ke situ harus melalui batu-batu karang yang kasar, runcing tajam. Akan tetapi tubuh wanita itu dengan cepatnya berloncatan dan sebentar saja ia sudah tiba di depan enam orang laki-laki yang kini menjadi semakin terpesona. Kalau tadi mereka kagum melihat seorang wanita dapat bergerak selincah itu, kini mereka terpesona melihat wanita itu ternyata cantik. Jelita bukan main, kecantikan alami yang membuat mereka merasa dalam mimpi bertemu seorang Dewi Kahyangan. Bahkan orang yang delapan tahun yang lalu sudah mengenal baik Dewi Muntari pun kalau sekarang berhadapan dengan Dewi, tentu akan pangling dan tidak menduga sama sekali bahwa wanita berurai rambut ini adalah putri Raja Daha. Dewi kini tidak pernah merias diri, wajahnya tidak pernah bertemu bedak dan gicu, juga di tubuhnya tidak ada sepotong barang perhiasan yang menempel. Kecantikannya yang sekarang adalah kecantikan yang alami, yang khas, bagaikan kecantikan setangkai mawar hutan liar bermandikan embun. Kan jeng bibi, siapakah mereka ini dan apa kehendak mereka? Tanya Dewi kepada gurunya. Ia memang selalu menyebut bibi kepada gurunya karena Nidur Gogini tidak pernah mau disebut guru. Nenek ini ternyata merasa sungkan dan takut kepada Seng Prabu Jayabaya, maka tidak mau disebut guru oleh putri Raja itu, takut kalau mendapat marah. Hai hai hei hei hei. Mereka itu adalah anjing-anjing belambangan yang hendak memaksaku menunjukkan kepada mereka di mana adanya keris pusaka tilam upi. Sebagai putri Raja, tentu saja Dewi pernah mendengar tentang keris pusaka yang pernah dimiliki mendiang Seng Prabu Wayir Langga itu karena keris pusaka tilam upi itu menjadi semacam kisah atau dongeng bagi keluarga istana. Pusaka itu lenyap dan ayah hendanya memang berusaha untuk menemukannya kembali. Sekarang, orang-orang belambangan mencari keris pusaka itu, bahkan hendak memaksa gurunya menunjukkan di mana adanya. Tentu saja ia menjadi marah sekali. Dan kan jeng bibi hendak memberitahu mereka? Tanyanya, hai hai hei hei, mana mungkin? Andai kata aku mengetahuinya pun, tidak akan ku beritahukan kepada mereka. Akan tetapi mereka hendak memaksa, hendak menangkap aku dan menyiksaku. Babo-babo, keparat. Lagaknya seperti dapat melangkai Gunung Semeru. Kan jeng bibi harap menonton saja, biar aku yang akan membasmi gerombolan anjing ini. Setelah berkata demikian, sekali tubuhnya bergerak, ia telah melayang ke atas dan berjungkir balik beberapa kali. Ketika ia turun, ia sudah berdiri di atas batu karang, berhadapan dengan enam orang itu. Menak koncar yang memimpin rombongan orang itu dan yang mengaku sebagai Datuk Teluk Banyu Biru, agaknya baru sadar dari keadaan terpesona tadi. Dia mengelus jenggotnya dengan tangan kiri, menghela nafas beberapa kali lalu berkata, Tobat-tobat, ada wanita begini jelitanya, seperti seorang Dewi Kahyangan. Eh, Wang Ayu, kami tidak ingin bermusuhan dengan seorang wanita jelita seperti Andika. Aku ini menak koncar sudah terkenal paling lunak dan menyayang wanita jelita. Aku kaya raya berkedudukan tinggi, menjadi orang kepercayaan Seng Adipati Belambangan. Karena itu marilah kita bersahabat saja, Wang Ayu dan kalau Andika mau ikut berasamaku, Andika akan ku jadikan istri mudaku yang tersayang. Mendengar ucapan ini, lima orang pemgikutnya tertawa-tawa gembira. Akan tetapi wajah Dewi menjadi merah sekali, sepasang matu yang bening itu tiba-tiba mencorong dengan cahaya berapi, bibirnya gemetar saking marahnya. Tanpa dapat mengeluarkan kata-kata lagi saking marahnya, tubuh Dewi menerjang maju dan tangan kirinya menampar. Saking marahnya, tangan kiri itu mengandung ajik pukulan jala digeni. Nampak cahaya kemerahan ketika telapak tangan itu menyambar dan terasa hawa yang amat panas. Orang terdekat yang menghadapi serangan itu maklum bahwa dia menghadapi pukulan ampuh. Ternyata enam orang jagoan belambangan itu bukanlah orang-orang semelarangan saja. Orang tinggi kurus yang menerima tamparan tangan kiri Dewi, dapat cepat mengelak dan melompat dari batu karang di mana tadi berdiri. Wut, piar. Batu karang itu pecah berhamburan terkena hantaman telapak tangan kiri Dewi. Bukan main kagetnya hati enam orang jagoan belambangan itu. Terutama sekali menak koncar. Tak disangkanya sama sekali bahwa wanita jelita itu memiliki ajik pukulan sedemikian ampuhnya. Menak koncar sendiri, seorang jagoan yang sakti, mengenal pukulan ampuh dan dia tidak berani memandang rendah, tidak berani main-main lagi. Bunuh wanita berbahaya ini. Bentaknya memberi komando dan dia sendiri sudah menghunus kerisnya yang panjang berlekuk tiga belas. Keris itu terkenal dengan dapur naga siluman, selain terbuat dari besi aji yang mat kuat, juga keris itu dilumuri racun yang mabuh sekali. Dengar keris di tangan, menak moncar melompat dan menyerang Dewi dari arah kiri. Kerisnya menyambar dengan tusukan yang dasyat. Singgat, bu'ut. Bagaikan seekor burung walet, tubuh yang diserang keris itu sudah lenyap dari atas batu karang tadi, membuat menak moncar tertegun. Kiranya wanita itu telah meloncat dengan cepatnya ke kanan dan sudah menerjang ke arah seorang pengeroyok. Orang itu menusukan kerisnya, akan tetapi denak cekatan Dewi menangkis lengan yang menusukan keris, kemudian tangan kanannya mendorong dengan telapak tangan terbuka ke arah dada lawan. Des, tubuh itu terlempar jauh ke belakang dan tanpa dapat dihindarkan lagi tubuh itu terlempar ke bawah tebing. Orang yang terkena hantaman di dada itu masih belum tewas dan terdengar jeritnya mengerikan ketika tubuhnya melayang ke bawah tebing, di mana batu-batu karang yang keras, tajam dan runcing sudah menanti untuk melumatkan tubuhnya. Melihat ini, dua orang yang memegang golok membacokan senjata mereka ke arah punggung dan lambung Dewi dari sebelah kanan dan belakang. Dewi dapat mendengar gerakan penyerangan itu, ia memutar tubuhnya dan melompat ke belakang sehingga serangan itu luput. Ketika dua orang itu maju lagi, Dewi menggerakkan kepalanya dan rambutnya yang hitam, panjang dan harum itu menyambar bagaikan pecut ke depan. Prat-prat dua kali ujung rambut itu melecut muka dua orang itu, hampir mengenai mati mereka sehingga mereka terhuyung ke belakang sambil memejamkan mata. Akan tetapi pada saat itu, Dewi menerjangnya dengan dua kali tendangan. Duk, duk dua tubuh lawan itu terpental dan kembali terdengar lengking panjang mengerikan dua orang itu terlempar ke bawah tebing. Tentu saja menekoncar dan dua orang kawannya menjadi terkejut bukan main. Terkejut akan tetapi juga marah dan penasaran. Sama sekali tidak pernah tersangka oleh menekoncar bahwa tiga orang kawannya dalam waktu singkat telah lewas di tangan wanita jelita itu. Dewi tidak berhenti sampai di situ saja. Tubuhnya sudah menerjang lagi ke depan, sekali ini ia menyerang menekoncar dengan loncatan yang disambung dengan tendangan di udara. Tendangan terbang ini berbahaya sekali, selain tidak terduga dan cepat, juga tenaga tendangan ditambah dengan tenaga loncatan tubuhnya sehingga merupakan tendangan maut yang berbahaya. Akan tetapi menekoncar sudah memasang kuda-kuda di atas batu karang dan begitu tendangan datang, dia menggunakan tangan kirinya untuk menangkis dari samping. Sambil menangkis dia mengerahkan tenaganya dan tangkisan itu sedemikian kuatnya sehingga tubuh Dewi menyeleweng ke samping. Akan tetapi gerkan Dewi benar-benar tangka seperti burung. Ia sudah dapat turun pula ke atas batu karang pada saat menekoncar mengejarnya dengan tusukan keris naga silumannya. Keris itu menyambar dasyat ke arah. Dada yang padat membusung itu dan kalau mengenai sasaran, sudah pasti dada itu akan ditembusi keris berlekuk tiga belas itu. Namun, tidak percuma Dewi sudah mewarisi seluruh aji yang diajarkan Nidur Golgini. Ia sudah menjadi seorang wanita yang dikdaya dan sakti mandraguna. Karena sudah tidak ada kesempatan lagi untuk mengelak dari tusukan keris selagi tubuhnya baru saja turun, ia nekat dan mengerahkan aji terenggiling wasi, yang seolah-olah menyelimuti seluruh tubuhnya dengan aji kekebalan. Syu Uut, tuk keris naga siluman itu menahgenai dada di atas kembendan, mental kembali, tidak mampu menembus atau melukai kulit yang lunak dan putih mulus dari dada itu. Dan selagi menekoncar terbelalak, tangan kiri Dewi sudah menampar ke arah kepalanya. Biarpun dalam keadaan terkejut, menekoncar masih sempat menundukan kepala untuk mengelak. Plak tangan itu masih saja mengenai pundaknya, membuat tubuh menekoncar terpelanting. Akan tetapi jagoan dari banyu biru ini ternyata hebat juga. Dia terpelanting, namun dapat mematahkan dorongan itu dengan rejungkir balik tiga kali. Sementara dua orang kawannya sudah cepat maju menggerakkan golok mereka untuk menyerang Dewi. Seorang menyabatkan goloknya untuk memenggal leher yang indah dan putih mulus itu, sedangkan orang kedua membabatkan goloknya menyerampang ke arah kaki wanita jelita itu. Dewi melihat bahwa gerakan kedua orang penyerangnya ini tidak secepat dan sekuat menekoncar, maka ia pun bersikap tenang saja. Golok yang membabat lehernya ia lakan dengan merendahkan tubuh dan menundukan kepala sehingga golok itu menyambar lewat di atas kepalanya. Sedangkan golok yang menyerampang kakinya, ia sambut dengan tendangan kakinya yang tepat mengenai tangan yang memegang golok sehingga senjata itu terlepas. Dewi cepat menyusulkan tendangan kepada orang yang menyerang kakinya, dan tangan kanannya menyambar dari samping ke arah kepala penyerang pertama. Wut-wut-wut, plakdes dua orang itu menjerit dan tubuh mereka terpelanting. Dewi menyusulkan tendangan keras dua kali dan tubuh kedua orang itu pun terlempar ke bawah tebing menyusul tiga orang kawan mereka yang sudah lebih dulu terjungkah dan tewas di bawah tebing, disambut batu-batu karang dan gelombang mengganas. Jahanam keparat. Ku bunuh kau. Bukan menak koncar namaku kalau aku tidak dapat membalas kematian lima orang kawanku menak koncar membentak marah sekali dan dia pun mengeluarkan teriakan melengking. Itu adalah aji petak gelap saketi, yaitu teriakan yang dikeluarkan untuk melumpuhkan semangat lawan-lawan yang kurang kuat batinnya. Mendengar teriakan ini, akan tergetar seluruh tubuhnya, terguncang batinnya dan lumpuh seluruh syarafnya sehingga mudah ditundukan. Gemetar juga tubuh Dewi menghadapi aji ini, akan tetapi ia sendiri juak memiliki aji yang sama sifatnya, yaitu jerit sardulokroda. Maka, ia pun mengeluarkan jerit melengking itu untuk melawan aji lawan. Terdengar dua macam pekek yang berlawanan, dan akib tanya, tubuh menak koncar terhuyung-huyung dan mukanya menjadi pucat sekali. Melihat keadaan lawan ini, Dewi lalu menerjang dengan kedua tangan terbuka, mengirim serangan. Kedua tangannya bergantian melakukan serangan tamparan atau cengkeraman, bertubi-tubi, dan menak koncar juga berusaha melindungi dirinya dengan mengelebatkan kerisnya. Akan tetapi diakalah cepat dan ketika tangan kiri Dewi mencuat, sebuah tendangan mengenai tangan yang memegang keris. Plak! Ah keris itu terlepas dari pegangan dan sebelum jatuh di antara batu-batu karang, Dewi menangkapnya dengan tangan kanan. Melihat kerisnya sudah terampas lawan dan tangan kanannya seperti lumpuh terkena tendangan tangan kanan yang amat keras tadi. Menak koncar kehilangan semangatnya bertanding. Dia yakin bahwa dia tidak akan menang melawan wanita itu dan kalau pertandingan dilanjutkan, sama halnya dengan membunuh diri saja. Maka, dia lalu berusaha melarikan diri. Sekali meloncat dia telah berada di atas batu karang di depan. Selagi dia hendak meloncat lagi ke batu karang yang lebih jauh, tiba-tiba dia merasa punggungnya nyeri seperti digegi tular. Rasa nyeri itu makin menghebat menyerang dadanya dan ia pun tidak dapat menahan lagi, terhuyung dan terjungkal ke bawah tebing dengan keris naga siluman menancap di punggungnya. Kiranya keris itu tadi dilontarkan oleh Dewi dan tepat sekali mengenai punggungnya. Melihat enam orang lawannya semua terjungkal di tebing dan tewas, Dewi tertawa suara tawanya merdu dan nyaring melengking, bergema disambut ombak. Mengerikan sekali melihat wanita cantik itu tertawa, seperti seorang iblis betina. Hai hai he he. Bagus sekali, Dewi. Andika membuatku merasa puas dan bangga. Kiranya tidak sia-sia selama bertahun-tahun ini Andika belajar ilmu dariku. Andika murid yang baik sekali. Enam orang tadi memang sudah sepatutnya mampus. Mereka kurang ajar dan memandang rendah kepada kita, dengan beberapa loncatan Dewi sudah tiba di depan Nidur Gogini dan berkata, Semua ini berkat budi bibi dan aku berterima kasih sekali, mendengar ucapan Dewi itu. Tiba-tiba saja Nidur Gogini terhuyung ke depan, lalu merangkul leher Dewi dan dari kerongkongannya terdengar suara yang menyayat hati itu, setengah menangis dan setengah tertawa. Hai hai he 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 he. Dewi terkejut. Ia sudah mengenal benar suara gurunya ini dan dapat membedakan mana suara gembira dan mana suara bersedih. Sekali ini suara gurunya adalah suara bersedih, menangis eh, bibi. Apa yang terjadi? Apakah bibi terluka Nidur Gogini tidak menjawab, Melainkan menangis terus, berhaha hai he he di atas pundak Dewi. Dewi membiarkannya saja, menuntun gurunya memasuki goa dan mereka berdua lalu duduk bersial berhadapan di lantai goa yang ditilami jerami kering dan hangat. Nah, bibi. Sekarang ceritakan, kenapa bibi berduka Nidur Gogini memandang muridnya. Kedua matanya tidak basah, akan tetapi kini kedua matanya menaj disipit hampir terpejam dan dari balik lupuk metu itu nampak pandang metu yang redup bagi kandian kehabisan minyak. Dewi, aku meratapi nasib diriku sendiri. Aku menyesal sekali memakai nama yang buyut guruku yang dahulu juga berjuluk Nidur Gogini. Akan tetapi ia memang seorang petualang dan selalu mengejar kesenangan duniawi. Ia memang menderita, akan tetapi juga sudah menikmati segala penderitaannya. Kalau aku, ahaha, aku tidak terlalu mengejar kesenangan. Aku tidak mencampuri urusan kenegaraan, akan tetapi hidupku selalu merana. Sejak muda aku selalu dikecewakan pria, dan hanya seorang pria saja yang kusembah, kuhornati dan kujunjung tinggi di dunia ini. Pria itu adalah Kanjeng Amamu, Seng Prabu Jayabaya. Beliau seorang pria yang bijaksana dan aku pernah berhutang nyawa kepadanya. Namun sayang, aku seorang petualang, beliau seorang maharaja, dan beliau jauh lebih muda dariku, dua tiga puluh tahun lebih muda. Aku selalu dipermainkan pria sehingga selam hidupku, tujuh orang pria yang pernah mendampingiku, akhirnya semua terpaksaku bunuh. Yang terakhir adalah Kikolo Krendo yang selain menjadi suamiku, juga menjadi muridku sendiri. Ahah, hidupku tak pernah berbahagia. Aku tidak pernah melakukan kejahatan, tidak pernah menggangu orang. Aku membunuh orang hanya kalau dia mengganguku. Akhirnya aku bertemu engkau, Dewi. Dan selama delapan tahun ini hidupku ada artinya. Akan tetapi sekarang, ahah, hai hai he he he, sekarang terpaksa pula kita harus berpisah, eh ha ha. Mengapa, Bibi? Kita tidak harus saling berpisah. Aku akan tetap tinggal di sini bersamamu, hai hai he he he. Sama sekali tidak mungkin, Dewi. Lupakah Andika bahwa Andika masih mempunyai banyak sekali tugas dalam hidupmu. Ingat, Andika harus menyelidiki siapa yang melakukan pembunuhan terhadap suamimu, siapa menjadi dalangnya. Dan Andika juga harus mencari anakmu yang hilang, akan tetapi aku tidak ingin meninggalkan Bibi seorang diri di sini. Marilah ikut bersamaku, Bibi. Kita pergi berdua tidak? Aku sudah lemah sekali, Dewi. Lelah luar dalam, lelah lahir batin mengarungi hidup ini, ah, terkutuklah aku. Mengapa aku dulu menguasai Aji Penyudeles itu? Terkutuklah aku, hai hai he he, Aji Penyudeles? Apakah itu, Bibi? Kenapa Bibi belum pernah menceritakan kepadaku, juga tidak mengajarkan, ah, jangan Andika mempelajari itu, Dewi. Aji itu merupakan kutukan bagiku dan sekarang aku menyesal sekali telah menguasai Aji itu. Aji itu membuat usiaku menjadi panjang sekali, seperti usia seekor penyu, kura-kura. Kau tahu? Kura-kura itu dapat hidup sampai ratusan tahun? Dan aku, ah, celaka, apa artinya hidup terlalu lama? Hanya untuk memperpanjang derita siksaan hidup. Metsi makin lamur, telinga semakin tuli, lidah dan hidung mulai melemah, kesehatan mundur, tenaga makin habis, tubuh digerogoti usia tua akan tetapi nyawa tidak jauh mau loncat. Semua ini gara-gara Aji Penyudeles. Dan dalam keadaan semakin lemah, ada saja orang-orang-orang datang memusuhiku. Apa ini bukan siksaan amanya? Aduh Gusti, mengapa tidak segera diakhiri saja kehidupan seperti ini nenek itu lalu menangis dengan suara yang khas. Dewi memandang gurunya dengan metu, terbelalak. Nampak jelas sekali olehnya hikmah pelajaran dari pengalaman gurunya itu. Memang aneh mendengar orang berkeluh kesah karena panjang usia. Semua orang hidup di dunia ini menghendaki umur panjang. Dan gurunya sudah memiliki Aji Penyudeles yang membuat usianya dapat panjang sampai 100 tahun lebih, dan apa jadinya? Gurunya itu tidak merasa bahagia, malah merasa tersiksa dan kini menangis mohon kepada Dewata agar dicabut saja nyawanya. Di Sisni jelas nampak betapa jauh bedanya antara apa yang diharapkan dengan kenyataannya. Kenyataan tidak selalu seindah yang diharapkan, bahkan apa yang diharap-harapkan itu mungkin saja setelah terdapat menjadi sesuatu yang menyengsorakan. Demikian pula dengan apa saja di dunia ini, bukan hanya usia panjang. Orang mengejar dan memperebutkan kedudukan dan akhirnya setelah memperoleh kedudukan dayai menjadi sengsara karena kedudukannya itu, yang ternyata. Tioda senikmat ketika masih dalam pengejaran. Harta benda juga demikian. Jarang di antara mereka yang berharta dapat benar-benar menikmatai harta bendanya, bahkan lebih banyak mendatangkan kejengkelan dan kesusahan. Hanya mereka yang belum memiliki emas dapat mengagumi kemilau emas. Bibi, kalau bibi tidak mau ikut pergi bersamaku, lebih baik aku berada saja di sini menemanimu. Akhirnya Dewi menghibur. Ah, tidak, tidak. Hai 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 hik, tidak nenek itu mengetuk-ngetukkan ujung tongkatnya ke atas batu karang. Untuk apa aku dengan susah payah mengajarkan semua aji itu kepadamu kalau engkau hanya tinggal di sini. Ingat, aku menghendaki agar engkau melanjutkan apa yang selama ini telah kulakukan. Merantau, kalau bertemu dengan orang jahat, bunuh jangan beri ampun. Dan engkau harus berdarma bakti kepada kerajaan da ha, membersihkan kerajaan naan ayah andamu dari orang-orang jahat yang menodain nama harum ramanda mau. Andika tahu apa yang dicari oleh anjing-anjing belambangan tadi? Keris pusaka tilam upih. Hai hai hik, kiranya keris pusaka itu telah muncul kembali dan menjadi perebutan. Dewi, pusaka itu adalah pusaka milik kerajaan da ha, menjadi lambang kerajaan da ha. Karena itu, sudah menjadi tugasmu pula untuk menemukannya. Kau wakililah aku untuk mencari keris pusaka itu dan mengembalikannya kepada ayahmu. Baiklah, bibi. Akanku taati perintah bibi. Akan tetapi, biarpun aku tahu bahwa keris pusaka itu oleh kanjeng ama telah diramalkan akan muncul kemana aku harus mencarinya. Aku pun sudah pernah mendengar bahwa keris itu berasal dari lautan Kidul dan akan muncul di lautan Kidul pula. Akan tetapi pesisir Kidul merupakan pesisir yang panjang sekali, sepanjang Nusa Jawa. Kemana kah aku harus mencari, bibi hai hai hik? Orang lain tentu tidak akan tahu di mana adanya pusaka tilam upih itu, akan tetapi aku tahu. Mendiang suamiku, Kikolo Krendot, mempunyai adik seorang laki-laki bernama Kikolo Yitmo. Akhir-akhir ini terjadi hal yang aneh kepadanya. Orang kasar dahulunya hanya hidup sebagai begal itu kabarnya kini menjadi orang besar. Mula-mula dimenguasai Nusa Kambangan, bahkan kemudian terdengar berita bahwa dia telah berhasil mendirikan sebuah kerajaan kecil di sana dan dia yang menjadi rajanya. Hai 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 hik, tidak mungkin seorang kasar seperti dia dapat menjadi raja kalau saja dia tidak mendapatkan wahyu kerajaan. Dan siapa tahu, wahyu itu berujud keris pusaka tilam upih. Kalau dia menemukan tilam upih, bukan tidak mungkin dia dapat menjadi raja. Nah, karena itu, pergilah engkau ke Nusa Kambangan, Dewi. Selidikilah, dan kalau kemudian engkau mendapatkan bahwa benar-benar dia memiliki tilam upih, rampaslah keris pusaka itu dan kalau perlu bunuhlah dia, Dewi menjadi girang sekali mendengar ini. Kalau begitu, aku akan segera pergi menyelidiki ke Nusa Kambangan, Bibi akan tetapi berhati-hatilah engkau, Dewi. Soal Aji Jaya Kawijayan, aku tidak percaya bahwa engkau akan kalah olehnya. Akan tetapi, keris pusaka tilam upih itu ampuh sekali, gawat keliwat-liwat. Kita tidak akan mampu bertahan menerima serangan keris pusaka ampuh itu. Karena itu berhati-hatilah dan lebih baik menghindar kalau dia menggunakan keris pusaka itu. Jangan sekali-kali berani mencoba kekuatan Aji Tranggilin wasi terhadap keris itu. Dewi menganggut. Aku mengerti, Bibi. Aku akan memergunakan kecepatan gerakan untuk menghindar kemudian merampas keris pusaka itu. Bagus, akan tetapi ada lagi yang mengkhawatirkan. Aku pernah mendengar bahwa Ki. Koloitmo kabarnya juga telah mendapatkan pusaka ampuh Wijoyoku Sumo yang hanya tumbuh seabad sekali di Nusa Kambangan. Hem, apakah keampuhan setangkai kembang saja, Bibi Hai 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 Hik? Apakah Hengka sudah lupakan kisah lama, Dewi? Kembang Wijoyoku Sumo adalah milik Seng Hyang Wisnu, bukan sembarang kembang. Melainkan pusaka yang dapat menghidupkan orang dari kematian yang tidak wajar. Nah, dengan pusaka itu, di tangannya, seolah Ki Koloitmo memiliki nyawa rangkap dan tidak mudah membunuhnya akan ku perhatikan baik-baik, Bibi. Aku tidak bermaksud membunuhnya kalau saja dia mau menyerahkan silam upih kepada ku. Hai 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 Hik, aku yakin bahwa engkaulah yang akan berhasil merampas keris pusaka itu. Nah, sekarang berangkatlah, Dewi. Keberangkatanmu merupakan hiburan besar bagiku karena aku akan dapat mengenangmu dengan puas hati bahwa engka sedang mewakili aku mendapatkan keris itu. Mudah-mudahan saja kita masih akan dapat saling bertemu lagi. Aku akan selalu berada di goa ini, karena aku sudah mengambil keputusan untuk tidak lagi mencampuri urusan dunia ramai dan akan menanti sampai Seng Yama Dipati datang mengambil nyawaku, Dewi lalu berkemas, tegang juga resah hatinya. Setelah delapan tahun mengasingkan diri bersama Nidur Gogini, oh ia merasa aneh dan asing sekali membayangkan bahwa ia akan terjun ke dunia ramai, bahkan memperebutkan silam upih dan menyelidiki dalam pembunuhan suaminya, lalu mencari putrinya, Nikan Sasi. Tugas pekerjaan yang bertumpuk itu menyalakan semangatnya dan setelah berkemas, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Dewi sudah berpamit dari gurunya dan meninggalkan goa tepat tinggal Nidur Gogini Seng Maha Prabu Jayabaya, Koma adalah Raja Dha atau Kediri dan di zamannya inilah Jenggala menjadi satu kembali dengan Kediri seperti di jaman Seng Prabu Wair Langga, sebelum kerajaan itu dipecah menjadi dua, yaitu Jenggala dan Panjalu atau Kediri, Dha Seng Prabu Jayabaya memiliki gelar yang panjang, yaitu lengkapnya, Seng Maha Panji Jayabaya Seridara Suara Madusu dan Awataran Nidita Suhertsinha. Akan tetapi nama besar Seng Prabu Jayabaya amat terkenal karena beliau amat pandai memergunakan tenaga orang-orang bijaksana dan para ahli diundang dan diberi kedudukan penting. Tidaklah mengherankan kalau negara berada dalam keadaan tenteram dan rakyat pun hidup penuh kebahagiaan dalam suasana tenteram dan damai. Seng Prabu Jayabaya sendiri seorang ahli sastra yang amat bijaksana dan sakti mandraguna. Namun tiada henti-hentinya dia memperdalam pengetahuan dalam berbagai ilmu dan dikabarkan orang bahwa beliau adalah seorang pujangga yang sidik paningal dan tahu sebelum terjadi. Namun, tentu saja sebagai seorang yang sidik paningal, yang dikabarkan sebagai titisan Seng Hyang Vishnu, Seng Prabu Jayabaya tidak mau mendahului kebendak para dewata dan tidak berani pula membuka rahasia alam dengan menceritakan apa yang akan terjadi secara terang-terangan. Dia pun cukup bijaksana untuk menerima apapun yang terjadi, baik maupun buruk, memang sudah digariskan oleh dewata, karenanya, mengubah atau menghalanginya akan merupakan dosa besar sekali. Pada suatu hari, Seng Prabu Jayabaya mengundang semua nayaka praja, para senopati dan para penasehat. Di antara mereka terdapat empu sedah dan empu panuluh, dua orang empu yang amat terkenal karena mereka telah membuahkan hasil karya besar. Cerita terkenal Bharata Yuda adalah hasil tulisan kedua orang empu ini. Memang, kisah wayang Purwa Mahabharata berasal dari India dan penulisan kedua orang empu itu bersumber dari cerita dari India itu, akan tetapi hasil tulisan mereka bukan hanya sekedar menyadur cerita India melainkan disesuaikan dengan keadaan dan kebudayaan rakyat sehingga tidak berbau asing. Penulisan Bharata Yuda terpengaruh oleh keadaan di dalam negeri. Telah terjadi perang saudara antara Daha dan Jenggala yang berakhir dengan menyatunya kedua negara bersaudara ini dan demikian pula cerita Bharata Yuda. Terjadi perang saudara antara kaum Kurawa dan Pendawa yang berakhir dengan kemenangan pihak Pendawa. Persidangan yang diadakan Seng Prabu Jayabaya ini ada kaitannya dengan hasil karya besar itu, yaitu untuk merayakannya. Di samping itu juga membicarakan keadaan dalam negeri, terutama di bidang keamanan dan juga tentang keris pusaka tilam upih yang sedang dicari, bukan saja oleh pihak kerajaan, melainkan oleh semua orang gagah yang seolah hendak memperebutkannya. Seng Prabu Jayabaya menugaskan seorang senopati yang terkenal gagah perkasa, yaitu Lembudikdo, untuk mencari keris pusaka tilam upih. Senopati Lembudikdo, engkau kami beri tugas ganda. Ada berita bahwa di pulau-pulau selatan ada gerakan-gerakan yang sifatnya mentang kerajaan Daha. Terutama sekali kerajaan baru di Nusa Kamabangan. Nah, menjadi tugasmu untuk melakukan penyelidikan dan kalau memang benar demikian, jangan ragu lagi, perintahkan mereka untuk tunduk dan kalau mereka membangkang, terpaksa harus dipergunakan kekerasan. Akan tetapi, jaga sedemikian rupa agar jangan sampai jatuh banyak korban. Cukup untuk memberi pelajaran agar mereka menaluk sebelum banyak yang tewas, hamba siap, ada sebuah tugas lagi yang tidak kalah pentingnya, Lembudikdo. Selain menyelidiki keadaan para gerombolan di pulau-pulau selatan itu, juga selidikilah kalau-kalau keris pusaka tilam upih sudah muncul. Andika harus dapat merampas keris pusaka itu dari tangan siapapun, karena keris pusaka itu adalah keris kerajaan dan akan menimbulkan malapetaka kalau terjatuh ke tangan orang jahat yang tidak berhak, hamba siap melaksanakan perintah kata senopati itu dengan suara tegas dan sikap yang tegap gagah. Seng Prabu Jayabaya tersenyum menyaksikan sikap panglimanya. Lembudikdo, apakah Handika telah mengetahui bagaimana bentuk dan macamnya tilam upih ditanya demikian, senopati itu gelagapan. Memang, bermimpi pun belum pernah dia melihat keris pusaka itu. Dia menyembah dan menjawab gugup, hamba, ini, ini, hamba belum mengetahuinya. Mohon beribu ampun, Gusti, hahaha, belum pernah melihatnya bukan merupakan kesalahan yang perlu diampuni, lembudikdo. Kami sendiri pun belum pernah melihatnya karena keris pusaka itu lenyap pada zaman yang Prabu Rakehalu Sri Lokeshwara Dharma Wangsa Air Langga Anantawik Ramatunggadewa. Akan tetapi, kami kira para pini sepuh yang ahdir dalam persidangan ini tentu ada yang mengetahuinya. Kami kira kakang empu sedah dapat menerangkannya, Seng Prabu Jayabaya menoleh kepada empu sedah dengan sinar matu bertanya. Empu sedah memang lebih tua daripada Seng Prabu Jayabaya. Usianya sudah 45 tahun, 10 tahun lebih tua dibandingkan junjungannya itu dan sebagai seorang empu. Dan pujangga, pengetahuannya luas. Dia mengaturkan sebah lalu berkata. Sesungguhnya, Kanjeng Gusti Hamba pernah mendengar penggambaran tentang Kiai Tilam Upi. Ciri-cirinya pusaka itu berlekuk tiga, kembang kacang, sogokan serawaan, heri pandan, gerning pada gigir pusaka bagian atas berpama operak mencorong dan itulah bagian yang baik dari pusaka itu. Akan tetapi bagian bawahnya berpamer hitam dan bagian ini ganas buak men, lagi ampuh. Nah, Andika telah mendengar jelas. Senopati lembu digedo? Keris bentuk dan macam itulah yang harus kau temukan, senopati itu menyembah. Hamba telah mengetahuinya dengan jelas, Kanjeng Gusti. Semoga dengan restu paduka hamba akan berhasil menemukan pusaka itu, tiba-tiba empu panuluh yang berusia 50 tahun itu mengaturkan sembah. Beribu ampun hamba berani mengaturkan suatu peringatan, Gusti, empu penuluh, setiap peringatan merupakan sesuatu yang amat berharga dan patut dibalas dengan ucapan syukur dan terima kasih. Katakanlah, peringatan apa yang ingin Andika sampaikan kepada kami ampun, Gusti. Sejak zaman dahulu setiap pusaka yang ampuh dan baik selalu mendatangkan berkah dan anugerah kepada siapa yang memilikinya, sebaiknya, setiap pusaka yang ampuh dan mengandung hawa yang jahat akan mendatangkan malapetaka bagi pemiliknya. Kyayet Silam Upih memang pusaka ampuh dan juga telah ditangani oleh mendiang Gusti Prabu Wair Langga sendiri sehingga mengandung kebikan, namun sayang pusaka itu memang pada awalnya sudah memiliki kandungan hawa yang tidak baik. Oleh karena itu, tentu akan mendatangkan malapetaka yang tidak diinginkan kepada pemiliknya, Seng Prabu Jayabaya mengangguk-angguk. Benar ucapanmu, empu panuluh. Dan kalau menurut perhitunganmu, malapetaka apakah yang dapat didatangkan Silam Upih kalau berada di tangan kami ampun hamba, Gusti. Hamba tidak berani mendahului kehendak yang widi, akan tetapi biasanya, keris pusaka yang berhawa hitam itu pasti akan membawa korban di antara keluarga pemiliknya, kembali Seng Prabu Jayabaya mengangguk-angguk. Jagat Dewa Batara. Segala kehendak yang widiwasa pasti akan terlaksana tanpa ada kekuasaan apapun yang sanggup mengubahnya. Empu panuluh, Andika pasti memaklumi pula bahwa siapapun orangnya, kalau dia sudah dipilih untuk menjadi korban Seng Hyang Siwa, maka orang itu memang sudah digariskan sesuai dengan karmanya sendiri. Oleh karena itu, tidak ada penyesalan apapun, hamba tidak dapat lain kecuali menyetujui sabda paduka yang bijaksana dan mulia, empu panuluh mengaturkan sembah. Pada saat itu, seorang pria muda berusia 30 tahun, berwajah tampan, mengaturkan sembah. Kanjeng Rama, hamba mengaturkan sembah dan perkenankan hamba mengajukan usul hamba, Seng Prabu Jayabaya memandang dan tersenyum. Yang bicara ini adalah Pangeran Arya Iswara, yaitu Pangeran Mahkota atau calon pengganti kedudukan Raja Kediri kalau Seng Prabu Jayabaya sudah mengundurkan diri. Puterada Pangeran, di dalam persidangan, hak bicara menyatakan pendapat adalah hak setiap orang yang hadir. Kalau Andika memiliki pendapat dan unsul, cepat katakan karena setiap pendapat tentu ada manfaatnya bagi sidang, kata Seng Prabu sambil tersenyum memberi semangat. Kembali Pangeran yang tampan itu mengaturkan sembah, lalu berkata, Kanjeng Rama, pusaka tilam upih adalah pusaka keraton, berarti ada hubungan erat dengan keluarga kerajaan sehingga sudah semestinya lah. Kalau keluarga kerajaan sendiri turun tangan dalam usaha menemukan karena menjadi kebutuhan pribadi keluarga. Tentu saja Paduka Tioda mungkin dapat meninggalkan tahta hanya untuk mencari pusaka itu, akan tetapi hamba dapat mewakili paduka untuk mencari dan menemukannya. Sudah menjadi kewajiban hamba pribadi kiranya untuk menemukan pusaka keluarga kita itu, Kanjeng Rama. Hamba akan menemani Paman Lembudikdo mencari pusaka tilam upih, yaitu apabila Paduka mengizinkan, semua orang yang hadir mengangguk-angguk setuju dan kagum kepada Pangeran ini. Tidak seperti Pangeran Kerajaan kebanyakan yang hanya suka pergi berburu dan bersenang-senang saja, Pangeran Arya Iswara ini terkenal sebagai seorang pemuda yang rajin dan gemar belajar bukan hanya mempelajari kesusastraan dan kesenian, kan tetapi juga ulah keprajuritan sehingga dia terkenal sebagai seorang muda yang dikdaya dan sakti mandraguna seperti ayahnya. Akan tetapi sebelum Seng Prabu Jayabaya menagapi usul ini, tiba-tiba terdengar suara orang terbatuk-batuk. Orang itu adalah seorang pria yang usianya sekitar 60 tahun, wajahnya mirip wajah Seng Prabu Jayabaya, tubuhnya sedang namun tegap dan sinar matanya mencorong dia ini memang seorang pangeran, kakak diri Seng Prabu Jayabaya, yaitu seorang pangeran dari selir. Namanya adalah pangeran Wijayanto atau lebih terkenal dengan sebutan pangeran sepuh, karena hanya dia seoranglah pangeran kakak Seng Prabu yang masih hidup. Seng Prabu Jayabaya menoleh kepadanya dan bertanya ramah, Andika kenapakah, kanda pangeran UGHUGH, maafkan hamba, YAYI Prabu. Mendengar ucapan anggar pangeran Arya Iswara tadi, hamba merasa amat bangga dan juga terharu sekali sehingga hamba terbatuk-batuk. Akan tetapi sebelum paduka menjatuhkan keputusan, hamba kira ada baiknya kalau hamba mohon paduka mempertimbangkannya masak-masak lebih dulu. Angger pangeran Arya Iswara adalah seorang pangeran pati seorang putra mahkota yang kelak akan menggantikan kedudukan paduka sebagai raja kediri. Dia adalah seorang yang teramat penting oleh karena itu, sungguh berbahaya sekali kalau paduka memperkenannya pergi mencari tilam upi. Kita semua tahu bahwa keris pusaka itik ini dikejar dan diperebutkan orang-orang gagah senusantara, sehingga bahaya besar akan mengancam diri anggar pangeran Arya Iswara. Masih kurangkah para senopati dan juga pangeran lain di kerajaan kediri maka menugaskan pekerjaan berbahaya itu kepada seorang pangeran pati. Hamba kira pangeran Panjilwi cukup pantas untuk mewakili kakaknya seng pangeran pati untuk pergi mencari keris pusaka itu bersama para senopati. Demikianlah pendapat hamba, adinda Prabu hamba siap melaksanakan perintah paduka. Kan Jeng Rama. Tidak perlu kekanda pangeran mahkota yang pergi, hamba sanggup mencari pusaka itu sampai dapat kata pangeran Panjilwi, seorang pangeran berusia 25 tahun yang bertubuh tinggi besar dan gagah perkasa, dengan kumis yang tebal melingkap di kanan-kiri hidungnya, bagaikan seng, Arya gatut kaca. Seng para bujaya bayah mengangguk-angguk sambil tersenyum tenang. Sungguh dijaksana sekali pendapat kanda pangeran sepuh, dan agaknya sudah bulat tekatmu untuk mewakili ramandamu, Panjilwi. Baiklah, kami perkenankan pangeran Panjilwi untuk menemani senopati Lembudikno mencari keris pusaka tilam upi. Dan Andika, Arya Iswara, Andika jangan pergi, biarkan andindamu yang mewakilimu, hamba menaati perintah paduka Kanjeng Rama, kata pangeran Arya Iswara dengan senyum tenang, lalu menoleh kepada adiknya dan berkata lirih. Andika harus berhati-hati melaksanakan tugas berat itu, adinda pangeran, pangeran Panjilwi tidak menjawab, hanya melirik ke arah pangeran pati itu sambil mengangguk sedikit, akan tetapi senyum licik tersembunyi di balik kumisnya yang tebal. Pangeran Panjilwi mengaturkan sebah kepada Seng Prabu sambil berkata, ampun Kanjeng Rama. Biarpun hamba maklum bahwa tugas mencari keris pusaka itu merupakan tugas yang tidak mudah dan berbahaya, namun hamba bersumpah akan mencari sekuat kemampuan hamba. Dan untuk mempertebal keyakinan hamba akan keberhasilan hamba, maka hamba mohon sedila kiranya Kanjeng Rama memberikan sebuah pusaka kepada hamba untuk bekal dan pelindung diri dalam perjalanan, Seng Prabu Jaya Baya tersenyum. Jagat Dewa Batara. Ternyata Andika seorang yang cukup cerdik, angger. Baiklah. Kami memiliki sebuah pusaka, sebatang keris pusaka bernama Kiai Glieng. Berkat keampuhan keris ini, Andika dapat mengharapkan ditemukannya kembali keris pusaka tilam upih itu. Biasanya, kalau para dewata menghendaki Kiai Glieng dapat menunjukkan arah hilangnya sebuah benda yang dicari. Nah, inilah Kiai Glieng, kuserahkan kepada Nadika untuk membantu pencarian tilam upih. Terima kasih, Kanjeng Rama kata Pangeran Panjilwi Girang sambil mengaturkan sebah dan menerima keris Kiai Glieng itu. Persidangan lalu dibubarkan dan Pangeran Panjilwi mengadakan perundingan dengan Senopati Lembudikdo untuk melaksanakan perintah Sri Baginda mencari pusaka yang hilang seabad yang lalu. Mereka membentuk sebuah pasukan khusus terdiri dari 50 orang dan mulailah mereka berangkat menuju ke selatan. Di samping itu, mereka pun menyebar para penyelidik ke seluruh bagian pantai dari timur ke barat Nikensasi menuruni lareng terakhir dari gunung Anjas Moro. Ia meninggalkan gurunya dan melakukan perjalanan dengan santai sambil menikmati keindahan pemandangan alam di sepenjang perjalanan menuruni gunung itu. Ia merasa seperti hidup baru, memulai lembaran baru dalam hidupnya. Karena ia sendiri tidak tahu kapan ia akan kembali ke gunung Anjas Moro, maka ia ingin menikmati keindahan tempat itu untuk terakhir kalinya sebelum ia pergi melaksanakan tugas yang berat. Kini ia tiba di tempat di mana dahulu ayah igunya diserang gerombolan penjahat. Gurunya sudah memberitahu bahwa gurunya telah mengubur janasah ayahnya di tempat itu, di bawah pohon kenanga dan makam itu ditandai dengan batu besar. Sebelum meninggalkan kaki gunung, ia ingin lebih dulu menemukan makam ayahnya. Akhirnya, ia dapat menemukan makam itu di bawah pohon kenanga dan batu besar sebagai nisannya. Kanjeng Ramani Ken Sasi berlari menghampiri makam itu dan ia pun menjatuhkan diri berlutut dan menyembah. Hatinya terasa perih, akan tetapi ia tidak menangis. Tidak, ia adalah seorang darah perkasa yang pantang untuk menangis. Ia membayangkan wajah ayahnya yang tampan dan gagah. Kemudian ia teringat pula kepada ibunya dan hatinya menjadi semakin perih kalau ia membayangkan ibunya. Apa yang telah terjadi dengan ibunya? Masih hidupkah ibunya, ataukah sudah tewas pula seperti ayahnya? Ia pasti akan menyelidiki hal ini, menyelidiki siapa yang telah membunuh ayahnya dan mengapa pula orang tuanya dibunuh. Akan tetapi hal itu akan dilakukannya setelah ia berhasil dengan tugas pertama, yaitu mencari keris pusaka tilam upih. Setelah merasa cukup puas dan lama berada di makam ayahnya, Mikan Sasi lalu bangkit berdiri dan siap hendak meninggalkan tempat itu. Akan tetapi, tiba-tiba ia terkejut melihat munculnya belasan orang dari balik semak belukar dan pohon. Tujuh belas orang yang rata-rata bertubuh tinggi besar itu mengepungnya dan yang mengejutkan dan mengherankan Nikan Sasi adalah melihat betapa belasan orang itu semua mengenakan sapu tangan hitam yang menutupi muka mereka dari metuk ke bawah. Karena kepala mereka pun mengenakan pengikat kepala dari kain hitam, maka yang nampak hanya sepasang meti mereka yang saja yang memandang dengan liar dan ganas. Nikan Sasi memang terkejut dan heran. Akan tetapi sama sekali ia tidak merasa takut dan dengan tenang ia menghadapi para pengepungnya. Siapakah kalian dan apa maksud kalian mengepungku tanyanya dengan suara yang merdu, lembut namun berwibawa. Akan tetapi belasan orang itu tidak memperdulikan pertanyaannya dan serentak lalu mereka menerjang, dengan tendangan kaki, pukulan tangan dan mencengkeram jari-jari tangan yang penuh semangat. Marahlah Nikan Sasi. Manusia-manusia busuk bentaknya dan tubuhnya sudah bergerak cepat sekali, berkelebatan di antara belasan orang pengeroyoknya. Terdengar suara lengkingan berkali-kali disusul robohnya beberapa orang pengeroyok. Nikan Sasi berkelebat menjauhkan diri dari serangan banyak orang itu, dan ketika mereka mengejar, ia membalik dan balas menyerang. Hai iiit, yah bentaknya dan setiap kali kakinya mencuat dalam tendangan atau tangannya menyambar dalam tamparan tentu ada seorang pengeroyok yang terpelanting robih dan baru setelah agak lama dapat bangkit kembali. Belasan orang itu mempercet pengeroyokan mereka, dan serangan mereka semakin gencar. Namun sungguh aneh belasan orang pria yang kuat mengeroyok seorang darah dengan hujan serangan tak sekalipun dari semua serangan pukulan dan tendangan itu dapat mengenai tubuh Nikan Sasi. Jangankan mengenai kulit tubuhnya. Menyerempet pakaiannya pun tidak. Demikian cepatnya gerakan Nikan Sasi. Inilah ajit tapak serikatan yang membuat tubuh darah itu dapat berkelebatan bagaikan burung serikatan lincahnya. Hiyaat kembali beberapa orang berpelantingan sehingga belasan orang itu hampir semua sudah merasa akan roboh terpelanting. Agaknya belasan orang itu menjadi marah dan begitu terdengar seruan bunuh sebagai isyarat, mereka semua telah mencabut senjata mereka. 17 orang itu kini memegang senjata tajam, ada yang memegang golok yang besar dan panjang, ada pula yang memegang pedang dan ada juga yang memegang keris. Berkialuan senjata-senjata itu terkena sinar matahari dan keadaan mereka menyeramkan sekali. Akan tetapi Nikan Sasi tidak menjadi gentar malah tertawa. Suara tawanya merdu dan hanya sebentar mulutnya terbuka, memperlihatkan giginya yang putih mengkilap hatinya merasa gembira karena baru sekarang ia membuktikan sendiri bahwa segala macam aji yang dipelajarinya dari gurunya, ternyata dapat membuat ia pandai memelah diri dengan baiknya sehingga para pengeroyokan belasan orang itu dirasakannya ringan sekali. Beru sekarang ia membuktikan sendiri bahwa ia telah menjadi seorang darah yang dikdaya dan sakti mandraguna. Kebanggan dan kegembiraan tanpa rasa sombong memenuhi hatinya dan kepercayaan terhadap dirinya sendiri menjadi menggunung. Kalian ini mengapakah mengeroyok akau? Katakan siapa kalian, dan apa artinya pengeroyokan ini, mungkin aku masih dapat mengampunimu akan tetapi, ucapan ini disambut serangan serentak dari berbagai penjuru. Keris, pedang dan golok menyambar-nyambar, mengancam keselamatan Nikan Sasi. Akan tetapi gadis itu memang sudah siap siaga. Ketika dari semua penjuru para pengeroyoknya menyerbu, tiba-tiba saja pengeroyoknya menyerbu, tiba-tiba saja orang yang mereka serang itu telah lenyap. Hanya nampak bayangan berkelebat ke atas di barengai suara tawa dan ketika mereka mencari sambil memutar tubuh, ternyata Nikan Sasi telah berada di luar kepungan mereka. Setelah melihat para pengeroyok membalikan tubuh hendak mengejarnya, mulailah Nikan Sasi menggerakkan kaki tangnya dengan cepat. Mereka yang berada di depan berusaha menggerakkan senjata mereka, akan tetapi mereka kalah cepat. Sebelum senjata mereka mampu menyerang, tamparan dan tendangan telah membuat mereka terpelanting ke kanan-kiri dan sekali ini tendangan dan tamparan itu lebih keras lagi sehingga mereka yang roboh itu mengaduh-aduh dan berusaha bangkit. Pedang, golok dan keris beterbangan dari tangan mereka yang roboh. Akan tetapi, orang-orang bertopeng itu masih nekat mengeroyok dengan lebih ganas. Karena jumlah lawan yang banyak, Nikan khawatir kalau-kalau ada senjata nyasar mengenai dirinya, maka ia pun melompat jauh ke belakang, lalu menggosok-gosok kedua tangannya mengerahkan Aji Hasta Bajra. Ia tidak menanti sampai kedua telapak tangannya panas sekali karena ia ingin membatasi tenaganya dan setelah kedua telapak tangan itu agak panas, dan melihat mereka sudah mengejarnya lagi, ia lalu memasang kuda-kuda dan kedua tangannya didorongkan ke depan dengan telapak tangan terbuka. Belar empat orang yang berada paling depan tiba-tiba terjengkang ke balakang menabrak teman-temannya seperti disambar petir dan mereka pingsan. Seketika, kawan-kawannya yang ditabrak berpelantingan. Pada saat itu, muncul seorang pemuda tanpa banyak cakap lagi mengamuk, menampar dan menendangi para pengeroyok itu sehingga mereka menjadi semakin maut dan kacau. Akhirnya, mereka yang belum terluka parah menyambar tubuh temannya yang terluka dan segera melarikan diri ini. Niken Sasi merasa heran melihat munculnya pemuda itu, akan tetapi ketika melihat bahwa yang muncul membantunya adalah gajah puro, ia pun merasa senang dan tersenyum. Gajah puro juga tidak mengejar orang-orang yang melarikan diri itu, melainkan cepat menghampiri Niken Sasi, Niken Sasi, engkau tidak apa-apa tanya pemuda itu yang kelihatan khawatir sekali. Niken Sasi tersenyum dan menggeleng kepalanya. Gerombolan penjahat itu tidak melukai aku, kakang gajah puro. Syukur engkau datang membantuku. Siapakah mereka itu, Niken? Dan mengapa pula mereka mengeroyok Moniken Sasi menggeleng kepalanya dan ia pun mengambil buntalan bekal pakaiannya yang tadi ia lepaskan dan sampirkan di semak-semak. Aku tidak tahu mereka siapa dan mengapa mereka mengeroyokku. Mereka tidak ada yang mengaku, gajah puro mengepal tinjunya, dan memukul telapak tangan kiri dengan gemas. Ah, kalau tahu begitu, tentu ku tangkap seorang di antara mereka untuk ditanya. Kurang ajar sekali mereka sudahlah, kakang. Aku kan tidak terluka dan mereka itu sudah melarikan diri. Akan tetapi bagaimana engkau mendadak dapat muncul membantuku? Kenapa engkau berada di sini, kakang gajah puro? Aku memang pergi menyusulmu, Niken. Engkau pergi tidak berpamit padaku dan ketika tadi aku mendengar bahwa engkau sudah pergi, aku segera mengejarmu dan melihat engkau dikeroyok di sini. Aku lo membantumu, ah, kakang gajah puro. Kemarin aku sudah menceritakan kepada semua murid bahwa aku pergi untuk melaksanakan perintah Bapak Guru mencari tilam upih untuk diaturkan kepada Kerajaan Daha, dan juga untuk mencari para pembunuh orang tuaku, karena itulah aku merasa khawatir. Engkau seorang gadis remaja pergi seorang diri menempuh bahaya. Bagaimana hatiku tidak merasa khawatir maka aku lalu menyusulmu karena aku hendak menemanimu dalam mi, aksanakan perintah Bapak Guru, Niken Sasi tersenyum memandang wajah pemuda ganteng itu gajah puro memang selalu bersikap manis kepadanya dan ia menganggapnya sebagai teman sejak kecil yang baik sekali. Terima kasih, kakang gajah puro. Akan tetapi aku tidak ingin ditemani karena Bapak Guru memerintahkan aku pergi sendiri. Aku tidak ingin melawan perintah Bapak Guru, ah, Niken. Bapak Guru tidak akan mengetahui bahwa aku menemani dan membantumu tidak, kakang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.